Perlakuan yang didapatkan Timnas Indonesia U23 jelang laga perdana di SEA Games 2022 cukup mengesalkan. Timnas Indonesia mendapat dua lapangan untuk menggelar latihan guna menyongsong laga kontra Vietnam pada Jumat 6 Mei 2022, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertama, Witan Sulaiman dan kolega mendapat tempat latihan di lapangan Baipang. Skuad Garuda Muda memanfaatkan sesi latihan di Baipang tersebut pada 3 Mei lalu. Pelatih Sintayong saat itu juga tak puas dengan keadaan stadion. Baipang dinilai kurang layak dari beragam aspek, mulai dari privasi, keamanan hingga kualitas rumput yang bisa dibilang buruk. Lalu pada tanggal 5 Mei 2022, Timnas bergerak ke stadion Tamnong untuk kembali berlatih. Namun, kondisi di stadion ini tak kalah buruknya dengan Baipang. Sintayong menyempatkan diri untuk berjalan di atas rumput, kalah rombongan Timnas hadir di sana. Ia dengan cepat merasakan kualitas yang buruk dari rumput stadion ini. Hampir di setiap sudut lapangan, rumputnya berwarna kuning dan terkesan kering. Dua kali dikerjai Vietnam membuat Sintayong murka. Dikutip dari Jing News, Sint sampai menyuruh salah seorang asistennya untuk mengambil gambar rumput stadion. Sepertinya gambar ini akan diserahkan kepada pihak penyelenggara sebagai bentuk protes dari Timnas Indonesia. Meski demikian, pelatih asal Korea Selatan ini tetap menyiapkan timnya dengan sebaik mungkin. Mark Kock CS menjalani latihan dengan serius untuk mengasah taktik dan strategi yang akan dipakai nanti. Sintayong sendiri juga sampai geleng-geleng kepala dengan keadaan kedua lapangan ini. Ia turut mengunggah ulang sebuah video yang mendeskripsikan keadaan rumput stadion yang digunakan Timnas U23 berlatih. Sint turut membubuhkan kalimat yang mempertanyakan, asas keadilan untuk Garuda Muda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.